Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Hari ini telah lahir Bagimu Yang selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Juru Selamat Hari ini telah lahir bagimu Juru Juru Selamat Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Juru Selamat Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Juru Selamat Yaitu Juru Selamat Juru Selamat Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Juru Selamat 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 Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama yuk Tapi kalau buat kemurususnya bersama-sama Di dalamnya, kita berubah Siap ya Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Yesus mati maliku Dia hapuskan dosaku Tukar sebegitu Selesai di hatiku Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Hidup aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Yesus mati maliku Dia hapuskan dosaku Aku berubah karena Yesus Let's go! Yesus mati banyiku, dia hapuskan dosaku Kuntas tempat itu, bagi sisi asiku Kuntas tempat itu, bagi sisi asiku Amin Siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Coba kali dia mau lihat ya Siapa yang sudah siap tunjuk tangannya? Ya, adik-adik semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan Yuk kita siapkan hati kita Kita mau dengar firman Tuhan Hadiratmu sungguh indah Tuhan Dan firman Tuhan Yang tertabur adalah perintah bagi kaki kami Dan terang bagi jalan-jalan kami Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami Sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana Katakan tabur firmanmu padaku Kabur firmanmu padaku Ya Tuhan, tabur firmanmu Pimpin aku di jalanmu Bentuk aku menurutmu Agar aku senangkanmu Agar aku senangkanmu Baik adik-adik, kita mau siap dengan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau berdoa Ayo lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan Kami buka hati kami Kami buka telinga kami untuk mendengar firmanmu Ya roh kudus, tolong kami untuk mengerti kebenaran dari firman Yang akan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Hai adik-adik Halo semuanya Selamat tahun baru Happy New Year semuanya Siapa yang senang merayakan tahun baru di rumah Iya Kak Siska juga senang Kita memang semua yang baru-baru senang ya adik-adik Rumah baru Mobil baru Baju baru Sepatu baru Teman baru Biasanya kalau dapat hadiah-hadiah yang baru kita semua senang Tapi hari ini Kak Siska mau cerita Tentang sesuatu yang baru juga Apa itu? Ciptaan baru Wah Kak Siska apa itu ciptaan baru? Nah dengerin ceritanya ya Kak Siska hari ini mau cerita tentang ciptaan baru Nah kita lihat gambar berikut ini Ini adalah seorang pemuda adik-adik Nama pemuda ini adalah Saulus Nah si Saulus ini adalah seorang yang Nggak suka sama orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan Yesus Dia nggak suka sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Dia juga nggak percaya sama Tuhan Yesus Ya dia juga benci nggak suka Nah apa yang dia lakukan? Dia sering memasukkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Masuk ke dalam penjara Ya dia sering menghukum orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan Hatinya nggak baik ya adik-adik Iya Nah suatu hari Si Saulus ini sedang dalam perjalanan Menuju suatu kota namanya Kota Damsik Kota apa adik-adik? Kota Damsik Mau ngapain dia ke Kota Damsik ya? Hmm Ya dia mau melakukan seperti yang biasa dilakukan Dia ke Kota Damsik mau menangkap Dan memasukkan ke dalam penjara Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Yang mengikuti jalan Tuhan Tetapi Waktu dia berjalan ke Kota Damsik Udah hampir dekat ke Kota Damsik nih adik-adik ya Tiba-tiba Ada cahaya terang Sekali Mengelilingi dia Cahaya dari surga Saking terangnya adik-adik Begitu terangnya cahaya itu Sampai membuat Paulus jatuh ke tanah Dia nggak tahan lihat cahaya itu ya Dia sampai jatuh ke tanah Lalu ada suara dari dalam cahaya itu Bilang begini Saulus Saulus Memanggil dia ya Saulus Saulus Mengapa engkau menganiaya aku? Wah ada suara Terus Saulus jawab Siapakah engkau Tuhan? Dia jawab Dia jawab Dia tanya Wah Terus suara itu jawab lagi Akulah Yesus yang kau aniaya itu Wah Ternyata itu suara Tuhan Yesus adik-adik Nah Tuhan Yesus bilang sama Saulus Saulus Kalau kamu menganiaya murid-muridku Kalau kamu memenjarakan orang-orang yang percaya kepada aku Itu sama dengan kamu menganiaya aku kata Tuhan Yesus Sama dengan dia menganiaya Tuhan Yesus Nah sejak hari itu adik-adik Saulus jadi buta matanya Adik-adik tahu buta? Engkau bisa lihat Selama tiga hari Berapa hari adik-adik? Tiga hari Dia enggak bisa melihat Lalu Tuhan Yesus berfirman Kepada salah satu muridnya yang ada di kota Damsik Nih lihat gambarnya Nama murid Tuhan ini adalah Ananias Ananias ini tinggal di kota Damsik Dia adalah murid Tuhan Yesus Dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Terus Tuhan bicara sama Ananias Ananias Coba kamu pergi ya ke rumahnya Judas Ada seseorang yang namanya Judas di kota Damsik Kamu pergi ke rumah Judas Nanti disitu ada seseorang muda Yang bernama Saulus Aku mau kamu Ananias Tumpang tangan buat dia ya Doakan dia Supaya dia bisa melihat Wah Ananias bilang begini Tuhan dia itu kan orang yang jahat sekali Sama murid-murid Tuhan Dia itu suka menganiaya Suka masukin penjara semua murid-murid Tuhan Kenapa sekarang aku harus berdoa buat dia? Nah tapi Tuhan bilang sama Ananias Ananias ayo gak apa-apa kamu harus taat Kamu harus pergi berdoa buat dia Karena kata Tuhan aku mau memakai hidup Saulus Menjadi alatku untuk menceritakan tentang aku Kepada banyak orang kepada banyak bangsa-bangsa yang lain Aku mau pakai hidup dia Nah akhirnya Ananias taat adik-adik Ananias pergilah ke rumah Judas Di sana betul ada Saulus di rumah itu Lalu Ananias mulai berdoa Ananias tumpang tangan kepada Saulus Ya tumpang tangan kepada Saulus Lalu Saulus bisa melihat deh matanya Wah hebat ya Bisa melihat kembali Nah Saulus sejak hari itu Dia tinggal di kota Damsik Bersama murid-murid Tuhan yang lain Wah dia sekarang jadi orang yang percaya sama Tuhan Yesus adik-adik Horey Saulus sekarang jadi orang yang percaya sama Tuhan Yesus Dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus Sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus Saulus hidupnya betul-betul berubah adik-adik Tadinya dia sangat benci kepada murid-murid Tuhan Sekarang dia bukan jadi musuh lagi Malah jadi teman dengan murid-murid Tuhan Yesus ya Tadinya dia suka masukin penjara Menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Sekarang malah Saulus mengajak orang-orang untuk percaya sama Tuhan Yesus Wah luar biasa Saulus mengalami perubahan adik-adik dalam hidupnya Bahkan Saulus namanya jadi berubah adik-adik Dari Saulus jadi Paulus Wah dia menjadi ciptaan yang baru Seperti menjadi orang yang baru karena dia percaya sama Tuhan Nah adik-adik dari cerita ini kita belajar Bukan cuma tahunnya aja yang baru Adik-adik juga harus menjadi ciptaan baru Bagaimana caranya aku menjadi ciptaan baru? Kata firman Tuhan caranya untuk menjadi ciptaan baru Adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa mau percaya sama Tuhan Yesus? Iya kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus Adik-adik adalah ciptaan baru Ayo siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Ikuti kasih ska berdoa Ayo siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Ikuti kasih ska berdoa Tuhan Yesus Aku percaya Bahwa Engkau lah Tuhan Dan Juru Selamat Aku mengundang Tuhan Yesus Masuk ke dalam hatiku Aku percaya kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Aku sudah berdoa Amen Yes Nah adik-adik Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru Ingat Kita harus meninggalkan hal-hal yang gak baik Yang selama ini sudah kita lakukan Karena dalam hati kita sudah ada Tuhan Yesus Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik Kalau dulu-dulu adik-adik suka bertengkar Sekarang berubah Jadi anak-anak yang membawa damai Kalau dulu-dulu adik-adik suka berebut mainan Sekarang jadi anak-anak yang murah hati Suka berbagi Kalau dulu-dulu adik-adik gak suka ibadah Gak suka baca firman Tuhan Sekarang jadi anak-anak yang rajin baca firman Tuhan Suka beribadah Suka berdoa Oke Kita berubah hidupnya Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita Kita berubah hidupnya Karena kita ciptaan baru Dan adik-adik bisa jadi anak-anak yang baik Karena ada roh kudus Yang akan menolong adik-adik untuk terus berubah Amin Yes Oke Sebelum kita berdoa Kita mau air hafalan Hari ini air hafalannya baru loh Ikutin kasih sekali ya Dua Korintus Ini kayak huruf K ya adik-adik ya Dua Korintus Lima Ayat Tujuh belas Sekali lagi ya Dua Korintus Lima Ayat Tujuh belas Jadi Siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Oke adik-adik hafalkan Kasih suka tunggu videonya ya Ayo kita berdoa sama-sama Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu hari ini Tolong adik-adik kami Tolong kakak pembina juga Untuk kami semua Menjadi ciptaan baru Supaya kami semua berubah hidup kami Pikiran, perkataan kami, sifat-sifat kami Semua berubah Menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Tolong adik-adik semua Tuhan Roh kudus memampukan mereka Menjadi anak-anak Yang menjadi ciptaan baru Yang hidupnya terus berubah di dalam Tuhan Mari adik-adik kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Angkat tanganmu adik-adik Turunlah berkat dari ala Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Pertolongan dari roh kudus Menolong engkau adik-adik Jadilah anak-anak yang berubah hidupmu Jadilah anak-anak yang menjadi ciptaan baru Di dalam Tuhan Tuhan Yesus akan menolong engkau Menjadi anak-anak Yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kita semua yang percaya berkata Amen Oke adik-adik Ibadah kita sudah selesai Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Dadah